Intro Halo guys, balik kembali di CVT Cars Videos & Talk Shows Kembali lagi bersama saya, Reza Refer Saya, Justlandika Syarif Nah, di tanggal 15 Oktober 2020 Toyota Indonesia baru saja menuncurkan Tidak hanya satu mobil baru Tetapi dua mobil baru sekaligus Mobil apa itu? New Toyota Kijang Innova Dan New Toyota Fortuner Yes, Toyota tidak hanya menuncurkan satu mobil Tapi dua, luar biasa sekali Langsung berbarengan Saudara, satu platform yaitu IMV Platform Walaupun kedua ini sudah ditinggal duluan oleh Hilux Sudah facelift duluan Tapi Toyota tidak mau tertinggal Saudara-saudaranya langsung diluncurkan Secara jorjoran, secara berbarengan Fortuner dan Innova terbaru So, ini dia CVT Review Toyota New Fortuner Dan Toyota New Kijang Innova Yeah, video ringkasnya langsung diluncurkan Review ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari Toyota Steya Jaya Cibubur Yes, langsung aja kita mulai review-nya ya, Jess Review pertama akan dimulai oleh Jason dengan Toyota Kijang Innova yang facelift Oke, Jess, thank you Giliran gue sekarang duluan yang review Dan ya, setelah lima tahun Akhirnya Toyota meluncurkan versi facelift dari Toyota Kijang Innova Reborn Kalau kalian pernah nonton video kita sebelumnya Jadi gue pernah nge-review varian dari pre-facelift-nya Yaitu TRD Sportivo ya Jadi itu sekaligus menunjukkan kalau perpisahan dari tipe pre-facelift-nya Karena di tipe yang facelift itu udah gak ada lagi tipe dari TRD Sportivo Nah, selain di facelift ini, selain dia bertambah fitur Dia juga bertambah varian Yes, karena kini Toyota Innova bertambah variannya hingga 16 varian Meski tanpa varian TRD Sportivo Namun kini masing-masing G-Bensin dan V-Bensin Kini ada varian luxury-nya yang mana mendapatkan kursi captain seat pada baris kedua Dan rentang harganya pun sangat luas Mulai dari 337 jutaan hingga 495 juta rupiah Itu semua Karena sebenernya memang Kijang Innova itu bisa menyasar market yang luas banget ya Mulai dari first car buyer, second car buyer, bahkan sampai fleet Jadi market Toyota Kijang Innova Reborn ini sangat luas Kita mulai bahas mengenai perbedaannya apa sih dari pre-facelift-nya Yang paling mencolok pertama adalah desain grill-nya Ya sekarang dia masih bentuknya sama Dia bentuknya kayak trapezium gitu ya Tapi yang membedakan dari pre-facelift-nya Dia penggunaan chrome-nya di sini sangat minim ya Dan didominasi oleh piano black finish Jadi didominasi hitam semua di sini Terus kemudian juga untuk penggunaan headlamp-nya sendiri Sebenernya tidak ada perubahan sama sekali Pada bagian desain lampunya Seperti pada tipe G ini Ia tetap dengan halogen biasa Pun pada varian V dan Venturer Yang sebelumnya memang sudah menggunakan proyektor Tapi kini untuk varian V dan Venturer Lampu titik-titik 4 itu tidak lagi hanya positioning lamp Melainkan berfungsi sebagai DRL Dan juga yang membedakan dengan pre-facelift-nya Kalau dulu itu fog lamp sama sand-nya itu gabung ya Sekarang udah dipisah Ini housing sand-nya sekarang di sini Dan fog lamp-nya ada di sini Untuk fog lamp Innova semua masih menggunakan bohlam Dan untuk varian Venturer Fog lamp-nya sudah LED Nice sekali Sebenernya mesinnya Yah tidak ada perubahan ya Dibandingkan dengan pre-facelift-nya Dia tetap memberikan 2 opsi Yaitu mesin bensin 2000 cc Dan juga mesin dieselnya 2400 cc Mesin bensinnya ini bisa melontarkan tenaga sebesar 139 PS Dan juga torsi sebesar 183 Nm Sedangkan untuk mesin dieselnya sendiri Dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 149 PS Dan juga torsi sebesar 367 Nm Oke lanjut ke samping Yes, di bagian desain sampingnya yang paling mencolok perubahannya Diversif ini adalah Sekarang dia desain velgnya udah seperti ini ya modelnya Udah kekinian Jadi udah pake dual tone Warnanya ada silver dan juga ada kayak gun metallic gitu ya Jadi nice untuk desainnya Modelnya kipas-kipas gitu Dan untuk ini sendiri Velgnya itu dia menggunakan ring 16 Jadi untuk tipe G dan V Ini sama desainnya Dan ukurannya juga ring 16 Kalau yang Venturer desainnya seperti ini nih Yes, desainnya berubah dari yang sebelumnya Walaupun tetap dengan 17 inci Kini ia menggunakan desain semi mengipas Dan dibandingkan kijang Innova biasa Varian Venturer memiliki perubahan yang lebih banyak Kini dari samping maupun depan Sudah mendapatkan body kit crossover look Yang lebih terintegrated Tidak terasa tempelan seperti Venturer yang dulu Namun jujur Desain overallnya malah jadi terasa terlalu sporty Untuk sebuah mobil keluarga Ya lanjut ke belakang Memang desain belakangnya ini Tidak ada perubahan ya Dibandingkan dengan pre-face tape-nya Dia tetap menggunakan Shark screen antena Terus kemudian juga disini ada spoiler Untuk tipe G dan tipe V Dia sudah mendapatkan ini ya Ada kamera mundur Dan juga ada parking sensornya Tapi kalau di tipe Venturer Dia keren Jadi disini dia pakai Aksennya tuh Piano black finish gitu ya Terus juga ada aksen chrome disini Pipis tidak berlebihan Jadi cakep sih Makin keren yang Venturer Tapi kalau untuk tipe G dan V Ya memang tidak banyak perubahan ya Di belakang sini Oke lanjut ke kabin baris kedua Dari Toyota Kijang Innova ini Nah yang perbedaan yang paling mencolok Dari pre-face tape-nya Di face tape kali ini Dia warnanya ini sekarang Udah kayak coklat Lebih gelap gitu ya Kalau di pre-face tape yang pernah kita review Di TRD Sportivo Tipe G Itu dia Warnanya lebih terang Jadi menurut gue di face tape ini Auranya ini lebih Apa ya Lebih timeless Lebih mewah Lebih elegan gitu Walaupun memang Di tipe G dan V Dia masih menggunakan fabric Biasa ya Dan juga kalau di tipe G ini Dia tidak diberikan meja Di sini Di tray table Kalau di tipe V sudah ada Dan ya Dia tidak ada ambient light Or whatsoever yang fancy ya Yes Itu semua karena ambient light baru Disematkan untuk tipe V ke atas Untuk tipe V ke atas Juga sudah dapat rear seat entertainment Yang peletakannya super awkward Dan untuk semua varian luxury Kini benar-benar mendapatkan captain seat Walaupun untuk Venturer Ia sudah disematkan leather seats Yang diberikan jahitan berwarna merah Dan ada satu fitur menarik Yaitu adanya tuas untuk mengatur penumpang Depan bagian kiri Dengan satu tuas di sini Sehingga dapat menambah leg room Untuk si bos nih Bagian road trim juga kini Diberikan wooden panel yang lebih gelap Oke lanjut ke kabin depannya Yes ini dia kuncinya Masih modelnya nih jackknife Jackknife kayak gini ya Dan belum ada keyless entry Atau startup engine disini Jadi masih pakai kunci Dan hanya yang menggunakan keyless entry Adalah varian Venturer Gitu ya Jadi Oke secara overall Layout dashboardnya ini Dia masih sama persis ya Dengan pre-face liftnya Tapi disini penggunaan head unitnya Layarnya sekarang lebih besar ya Dibandingkan dengan yang sebelumnya Dan ada satu fitur menarik di head unitnya Di versi faceliftnya ini Sekarang dia ada pengingat Tanggal ganjil genapnya Jadi ketika lo nyalain pertama kali Head unitnya langsung bilang Today is an odd day Dan bahkan untuk Venturer Ia juga sudah disematkan NFC Yang mana dapat mengecek saldo e-money Layaknya di Corolla Cross Overall desain depan varian G Memang tidak banyak perubahan Sedangkan untuk tipe V ke atas Kini juga sudah menggunakan wooden panel Yang lebih gelap Grafik MID dari tipe V ke atas pun Sudah baru Dengan gambar Innova Sedangkan Di tipe G ini Dia MIDnya masih monochrome kayak gini ya Belum ada layar TFT Ataupun itu Walaupun memang untuk pengaturan AC sendiri Dia masih manual Masih modelnya tuh Puter-puter kompor gitu ya Pun untuk tipe V ke atas Yang sudah auto climate control Masih hanya single zone saja Dan Di bawah Dia sekarang ada fitur traction controlnya Nice banget Terus kemudian disini ada Eco mode, power mode Walaupun sayangnya disini ada tombol kosong Yang di tipe TRD Sportivo Tipe G yang kemarin gue udah review Dia ada fitur ionizer Tapi sekarang diilangin lagi Yap Itu semua karena yang mendapatkan fitur ionizer ini Hanya ada di tipe luxury dan venturer saja Untuk pengaturan kursi depan Di varian kijang Innova Ia masih menggunakan mode manual Namun sudah terdapat height adjuster Namun untuk venturer yang mengagetkan Dan tidak ada di iklan Maupun di brosur Yaitu adalah adanya fitur electric seat Untuk driver Nice banget Oh iya Inilah fitur-fitur keselamatan mobil ini Sebagai standar Semua Innova Sudah mendapatkan ABS EBD BA 2 range akram 3 airbags Dan traction control Dan khusus untuk venturer Kini baik untuk varian bensin dan diesel Sudah mendapatkan 7 airbags Oke habis dari Jason Dari Toyota Kijang Innova Sekarang Fortuner yang facelift Fortuner ini sendiri sudah hadir di Indonesia Sejak tahun 2016 lalu Dan ini sudah umur 4 tahun Dan akhirnya Di faceliftkan juga Dan faceliftnya sebenarnya sudah keluar di Thailand lebih dulu Yang mana Di sana juga lahir varian baru Yang namanya Legender Yang sangat ganteng ya Bentuknya seperti ini Ya kami sangat sayangkan sekali Varian Legender tidak hadir di Indonesia Seharusnya bisa menggunakan Basis tampangnya Legender Walaupun misalnya fitur-fiturnya Banyak yang dikurangkan Itu tidak ada masalah Tapi seharusnya bisa tetap menggunakan Tampangnya Legender Yang sangat melegendaris itu Dan ini adalah varian TRD Sportivo Apa aja sih yang berbeda Dari TRD Sportivo yang sebelumnya Ya langsung kita bahas aja Di depan sini perbedaan yang pasti Tampangnya sedikit berbeda Lampunya juga berbeda Kini LED di atasnya Bukan lagi 3.3 di sini Tapi sudah ada di sini LED bar Dan di sini tidak ada lagi sen Sennya perindah ke bawah sini Tapi belum yang sequential Dia masih yang biasa saja Dan di depan sini Sudah ada aksen-aksen merahnya Nah ini adalah bagian yang kami kurang suka Karena bila kalian perhatikan Pada garis merah ini Ini adalah cutting sticker yang mana Pemasangannya sangat kurang rapih Dan mudah dikelopek Waduh Mobil 500 sampai 700 jutaan Kok kayak gini sih Namun di bagian grill barunya Dengan aksen baru Dan pewarnaan dark chrome ini Sejujurnya kami cukup suka Karena menambah kegarangan Dari si Fortuner ini Dan di depan sini juga sudah ada Kamera 360 untuk bagian depannya Jadi Kini Untuk yang varian 4x2 pun Sudah ada Yang kamera 360 Jadi nice banget Fitur penambahannya yang sangat nice Dan overall Desain depannya memang Lebih sporty Dan terlihat Lebih cukup niat Faceliftnya dibandingkan Toyota Innova Untuk mesin sendiri Sama-sama tidak ada perubahan Tetap diberikan dua opsi mesin Yaitu diesel 2400 cc Dengan tenaga 150 PS Dan torsi 400 Nm Dan juga bensin 2700 cc Dengan tenaga 163 PS Dan torsi 247 Nm Dari samping Tidak banyak perubahan yang sebenarnya drastis Hanya penggunaan velg baru Yang sebenarnya Tonenya sama-sama dual tone Dan tetap menggunakan Konfigurasi 265-60 R18 Yes Tetap 18 inci Tapi tetap bagus disini desainnya Dia tetap mengisi full Dari bodinya sehingga Tidak terasa terlalu Cungkring di bawah Yang sini Sisanya yang berbeda adalah Dispion ini Kini dia menggunakan Warna hitam Jadi kalau kalian menggunakan Warna mobil TRD Sportivo Yang warna putih Atau silver seperti ini Akan terlihat Kontras layaknya seperti ini Jadi cukup bagus Dan Seperti tadi gue bilang di depan Ada kamera 360 Di samping pun sudah ada kamera 360 Dan ada di sebelah sini Jadi nice banget Dia sudah ada kamera 360 Sehingga membantu untuk parkir Dan Ya cukup nyaman untuk Mengemudikan mobil yang Basisnya memang sangat besar ini Sisanya dari samping Yang berbeda adalah Penggunaan stiker baru TRD Sportivo Sekarang sudah pakai stiker yang baru Ini menambah 20 HP ya Asal kalian tahu Jadi ini punya 170 HP Nah bisa enggak? Oke Di samping Tetap diberikan footstep yang penting Karena mobil ini cukup tinggi Tetap ada silver lining chrome Dan kini Diberikan talang air TRD Wah keren nih Bisa mempercepat air turun ke bawah kayaknya Dan Untuk varian VRZ Dia menggunakan Velg yang single tone Dan sini dual tone Jadi Memang Toyota Terlihat ingin membagi VRZ Untuk yang lebih elegan Luxury look Sedangkan yang TRD Sportivo Lebih untuk yang sporty Tougher looks Gitu Lanjut pada bagian belakang Ya pasti kalian langsung notice Apa aja yang berubah ya Yang pasti adalah Kini Sudah menggunakan bentuk lampu baru Yang mana Kalau dulu Merahnya di atas Dan yang bagian putih Sen untuk lampu mundur Ada di bawah sini Tapi kini Sekarang yang lampu Untuk lampu sennya Ada di bagian sini Dan lampu mundurnya Ada di bagian sini Jadi Kesannya lebih Terlihat lebih modern Di bagian sini Namun sayang Karena ini bukan varian legendar Lampu sennya Tidak sequential Seperti yang legendar Di Thailand sana Selain sekali ya Harusnya Minimal diberikan teknologi sequential Seperti itu Karena Mobil-mobil SUV Asal China Yang lebih murah saja Sudah bisa membuat Seperti itu Dan ini Layaknya Ini SUV Mewahnya Toyota Seharusnya bisa dibuat Seperti itu Di bagian sini Yang berbeda lagi adalah Penggunaan Diffuser baru Yang sudah ada emblem TRD Memang seperti yang dulu juga Tapi ya Desainnya berubah sedikit Dan overall Sisanya seperti Serving antenna Spoiler Semuanya sudah ada Dan fitur Power tailgate Yang seperti dulu Dan kick sensor Juga sudah ada Dari TRD yang Model improvement Tahun lalu Dan sisanya memang Kapasitas bagasi Dan format perlipatannya Juga masih sama Seperti Yang Preface Belakang sini yang berubah Adalah penggunaan warna Baru sekarang Berwarna hitam Pada jognya Yang memang Terkesan lebih elegan Tapi Memang membuat Kabinnya terasa Lebih sempit Dan Laksan hitam pun Berlanjut hingga Ke bagian door trim Dengan jajetan Warna putih Di bagian sini Jadi Cukup nice Cukup elegan Sebenarnya gue Lebih suka seperti ini Tapi memang ternyata Membuat warna hitam Di mobil ini Membuat mobil ini Jadi terasa Agak terlihat Gelap ya Jadi Aksennya semua hitam Semua hitam nih Apalagi headroomnya juga Tidak terlalu tinggi Jadi Di bagian sini Untuk mobil sebesar ini Jadi tetap terasa Kecil di bagian sini Yang beda lagi Di baru sini adalah Sekarang sudah ada Rear seat entertainment Yang baru Yang lebih besar Dan juga lebih elegan Karena Kini Dia Operasiannya Sudah menggunakan touch bar Jadi jauh lebih mewah Dan lebih elegan Nice banget Sisanya Ambient light Seperti di Venturer Semuanya Tidak ada di sini Tapi digantikan dengan Layar entertainment Yang ditanam di sini Karena ini lebih bagus Sebenarnya Karena Ya Maksud ditanam di sini Mau nontonnya ke bawah Lebih menik kayak gini kan Nontonnya di atas Maksud nonton di sini Lebih better yang ini Lebih nice Oke lanjut ke depannya Di depan sini Dia masih menggunakan kunci yang sama Seperti yang dulu Yang previous lift Dimana Kuncinya masih silhouet Biasa ya Masih fortuner Seperti sebelumnya Dan Desain depannya Dia masih sama persis Dengan fortuner sebelumnya Tidak ada perubahan Palingan hanya ada perubahan Pada head unit Dan juga penggunaan warna baru Pada Material dashboardnya Dan bagusnya memang Seperti dulu Fortuner dia sudah ada Soft touch di sini Soft touch di sini Jadi yang tertempel kaki itu Sudah soft touch Jadi enak banget ya Dan Kini Yang baru lagi Dia sudah penggunaan warna hitam Gelap Dan juga penggunaan warna Jajatan warna putih Jadi biasanya TRD Sportivo Dia lebih sporty Biasanya Jajatannya warna merah Gitu ya Kalau di sini warna putih Tapi tergantung selera sih Namun Anehnya Deventurer Yang sejatinya adalah MPV Malah menggunakan Jajatan merah Hmm Apa jangan-jangan mereka Memiliki identitas Yang tertukar ya Namun Meski begitu Pengaturan Deventurer ini Selain sudah sama-sama Tilt dan teleskopik Namun Untuk pengaturan kursi Baik untuk sisi driver Dan penumpang kiri depan Semuanya sudah elektrik Oke Di depan sini juga Speedometernya juga baru Dia menggunakan Warna aksen Warna biru gitu Dan ketika dia kita nyalakan Yes MID-nya juga sudah baru Yang mana Dia ada aksen Tiga dimensi Dari Fortuner-nya Yang kini lebih keren Tidak hanya silhouet Fortuner saja Seperti yang generasi Pre-Facely Dan MID-nya juga sudah Ada fitur Yang mengetahui Kemana arah Rotasi setir kita Jadi ini Nice banget Bisa mengetahui Dimana posisi setir kita Karena memang Mobil yang sebesar ini Kita tidak bisa melihat Rodanya Posisinya dimana Ini kita tinggal melihat saja Ada di MID Jadi ini cukup nice sekali Dan juga Head unitnya Dia teknologinya Sudah sama persis Dengan Corolla Cross Yang mana dia juga Sudah bisa mengetahui Ganjel dan genap Dan juga sudah bisa Mengakses dan mengecek Jumlah saldo e-money kita Jadi nice banget Sudah punya fitur NFC Dan yang bagusnya lagi Dia juga sudah punya Wireless Charging Di bagian sini C-Wireless Charging Khusus untuk varian TRD Sportivo Dan sisanya Penggunaan wooden panelnya Juga sekarang Dibuat warna gelap Seperti ini Dan di tengah sini Juga tetap ada Eco Mode Dan Power Mode Lengkap dengan Traction Control Akhirnya Namun sayang sekali AC-nya masih belum Dual Zone Seperti rivalnya Tapi enaknya Sekarang sudah ada Cruise Control Sudah ada Pedal Shift Dan sudah ada Electro Chromatic Dengan Auto Dimming Jadi nice banget Fitur Auto Headlamp Yang sudah ada dari dulu Juga sudah tetap ada disini Jadi terasa Sangat nikmat disini Sisanya overall memang Penggunaan warna Yang lebih gelap ini Dengan kabin Yang kabin Fortuner Memang tidak terlalu besar Membuatnya Di dalam sini Terlihat cukup gelap Ditambah lagi Memang tidak adanya Sunroof disini Sehingga Terasa cukup gelap Di dalam sini Tapi bagusnya Dia penggunaan Lampu LED Sudah ada disini Dan disini Dan sampai belakang Lampu-lampunya Semua sudah LED Jadi nice banget Secara standar Mobil ini mendapatkan Sistem keselamatan 3 airbags Untuk seluruh varian 4x2 Dan cakram Untuk 4 rodanya Hanya untuk VRZ ke atas Juga untuk Varian 4x4 Mendapatkan 7 airbags Dan blind spot monitoring Dan juga rear cross traffic alert Yang dipancarkan Melalui kamera Di head unit Ya sampai juga Kesimpulan dari Review Fortuner facelift Dan juga Innova facelift Nah gimana menurut lo Jess Innova facelift? Menurut gue aja Toyota Innova facelift ini Lebih apa ya Dia lebih menunjukkan Karakter bahasa desain Toyota kekinian Keen look Keen look Ya dilihat dari Dia makin lebih tegas ya Dari desain grillnya Terus kemudian juga nih Housing Nih ciri khas Faceliftnya aja Housingnya tuh Bentuknya segitiga Terus vertikal gitu kebawah Nice banget ya Jadi lebih menunjukkan Bahasa desain teratas Memodernkan Kijang Innova Bener banget Setara dengan Umurnya sekarang Udah 2020 Biar gak keliatan Tinggal jaman Dan juga dia menyamakan Sama mobil Toyota Baru lainnya ya Bahasa barunya Toyota di seluruh global Bener banget Jadi secara overall Desainnya ini Di facelift ini Lebih Apa ya Bold Lebih tegas Tapi elegan juga Jadi Penggunaan Chromnya ini minim Di sini Jadi lebih banyak Piano black finish gitu ya Lebih elegan Kalau lu gimana ya Kalau gue jujur Seneng banget Dengan Fortuner Karena jujur Secara desain Gue lebih menarik Si Fortuner Dibandingkan Innova Karena memang Dengan desainnya baru ini Dia jauh lebih sporty Ampaling tipe varian TRD Sportivo Dia lebih Agresif ya Dan menambangkan Bahwa ini memang Mobil yang jauh lebih kekar Dibandingkan Si Innova Dan penambahan fitur-fitur Seperti wireless charging Dan juga traction control Dan juga berapa NFC Di dalam itu Itu adalah penambahan fitur Yang cukup lumayan Nice banget Dan setara dengan zamannya Ibaratnya Future proof lah Future proof Future proof Yes Jika disuruh memilih Kalau untuk desain Jelas memang Terlihat Fortuner Jelas lebih niat Namun diantara semua Yang paling memiliki Value for money Adalah Varian Toyota Innova Venturer Karena justru Dengan Fortuner Yang 4x2 sekalipun Yang lebih mahal 60 juta saja Ia punya airbags Lebih banyak Yaitu 7 buah Sedangkan VRZ Dan TRD Sportivo Yang 4x2 Masih 3 saja Dan bermesin Sama pula Yes Ja Bener banget Tapi bagi kalian Yang sebenarnya Belum memiliki budget berlebih Kami menyarankan Untuk mengambil Varian G Diesel Karena selain harganya Lebih murah 100 jutaan Dibandingkan Venturer Ia sudah bermesin Yang sama Yang pastinya Super irit Dan sudah mendapatkan Ketangguhan Sebuah Innova Yes Nah kalau kalian Tertarik untuk Membeli kedua mobil ini Bisa langsung hubungi Bafriska Dari Toyota Setia Jaya Yes Si bubur Kamu ini santumkan di deskripsi ya Iya Oke Terima kasih sudah menonton Gue Rezy Refer Gue Jezan Nika Syarif Jangan lupa like video ini Subscribe ke channel Youtube CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng Aptikasi Dan jangan lupa main-main Ke Instagram kita At CVT Oke sampai ketemu lagi Di video berikutnya Stay tune terus Terima kasih sudah menonton Jangan lupa nonton video kami yang ini Yang ini Dan yang ini Sampai ketemu lagi Di review berikutnya Stay tune terus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax